Intro Sekelompok penjahat masuk ke sebuah lab pemerintah dengan brutal membantai ilmuwan di sana demi mencuri sebuah teknologi mutakhir maka dari itu seorang petinggi militer Inggris langsung mengutus seorang private contractor bernama Nathan untuk segera mengambil kembali barang yang dicuri serta mencari tahu mengapa para penjahat mengincar teknologi tersebut Pagi itu Nathan kemudian memperkenalkan rencana susunan anggota timnya untuk misi kali ini Pertama ada seorang bernama Orson Fortune Si pimpinan militer ini begitu mendengar nama Orson Fortune langsung emosi Karena Orson terkenal sering menghabiskan banyak biaya saling memelaksanakan misinya Mulai dari dijemput pakai private jet sampai minum wine mahal Tapi Nathan bersikeras kalau Orson adalah satu-satunya orang yang mampu menyelesaikan segala misi yang bersifat mustahil Tapi sebenarnya saat ini Orson juga sedang liburan di Moroko Begitu melihat Nathan yang diam-diam berhasil masuk ke kamar hotelnya Orson langsung marah dan menyuruhnya untuk pulang Tapi begitulah hubungan mereka berdua bukan seperti bos dan anak buah melainkan seperti teman dekat Lanjut memperkenalkan Dan anggota tim lainnya Nathan menyewa seorang hacker wanita bernama Sarah Fidel Lalu yang terakhir ada JJ Davis Seorang anak muda yang sangat berbakat memiliki berbagai skill yang dibutuhkan untuk misi apapun Singkat cerita setelah menjemput Orson di Moroko mereka berdua terbang menggunakan private jet ke Madrid Sedangkan Sarah dan JJ sudah sampai lebih dahulu Sejujurnya Orson lebih menyukai hacker mereka yang lama bernama John Karena Sarah terlalu banyak bicara Siang itu mereka mulai beraksi Di bandara tempat mereka berdiam dari tadi Akan tiba seorang pembawa paket dari barang yang kemarin dicuri dari lab Tak hanya mengambilnya kembali Rencananya mereka akan membuntuti si pembawa paket agar bisa mencari tahu siapakah penjahat yang akan membeli teknologi tersebut Untuk misi ini Nathan juga menyewa dua agen tambahan Tapi di tengah eksekusi tiba-tiba dua agen tersebut terlihat dibuat pingsan oleh orang tak dikenal Bahkan Sarah juga tak menyadari hal itu Padahal dari tadi telah meretas sistem CCTV bandara Ternyata itu ulah sengan Nathan bernama Mike Bersama timnya mereka mengincar paket yang sama Untung saja Orson dan JJ dengan cepat menyadari hal itu Begitu kakek si pembawa paket hampir dibawa lari oleh tim Mike Sekali lagi Orson dan JJ berhasil menyabotase aksi tersebut Menegangkannya aksi tadi membuat kakek si pembawa paket terkena serangan jantung Di saat yang bersamaan mobil mereka masih dibuntuti oleh bawahan Mike Maka dari itu Nathan segera mencoba mengkopi data yang berada di dalam hard disk Lagi pula data itu juga terkunci jadi hanya itu yang mereka bisa lakukan Waktu pun semakin mepet karena jalur mereka ditutup oleh Mike Di penghujung hidup dari kakek pengantar paket itu Ia memohon agar Nathan membawa hard disk tersebut ke sebuah kafe sore itu juga Karena jika tidak nyawa istrinya dalam bahaya Singkat cerita Nathan kemudian mendatangi kafe yang dimaksud Dan benar saja tak lama kemudian seorang pria tadi kenal langsung mengambil koper yang sudah dia letakkan Sarah menggunakan kemampuan IT-nya berhasil mencari tahu siapakah si pembeli ini Yang ternyata seorang pengacara bagi bandar senjata ilegal ternama bernama Greg Simon Bahkan Orson juga tak asing lagi dengan nama orang itu Setelah ditelusuri Greg ternyata sedang melaksanakan acara amal Khusus bagi para milioner di kota lain Untuk menarik perhatian Greg nanti Orson dan Sarah diam-diam mengatur rencana khusus tanpa sepengetahuan Nathan Dimana diam-diam mereka terbang ke Los Angeles terlebih dahulu Untuk menjemput seorang aktor terkenal bernama Danny Francesco Yang Greg sangat kagumi Bahkan kabarnya Saking ngefansnya Greg ini Ia sempat mencoba membayar Danny sebesar 150 miliar Agar mau hadir di ulang tahunnya Namun tawaran tersebut ditolak Nah tapi bagaimana cara Orson dan Sarah bisa memujuk Danny agar mau bekerja sama Disinilah keahlian Sarah menonjol Dimana ia berhasil menemukan rekaman rahasia Bukti bahwa Danny Francesco pernah selingkuh dengan kakak iparnya Bahkan Sarah juga berhasil menemukan aib dari manajer utama Danny Danny yang tak tahu menahu awalnya menolak dengan keras tawaran Orson Bahkan ia sangat arogan Namun setelah tahu Orson memiliki rekaman sekidapapnya dengan kakak iparnya Ia langsung nurut kayak anak kucing Dari sana mereka semua terbang menuju Perancis Lokasi acara amal Greg digelar Acara diadakan di sebuah kapal liah mewah By the way disini Sarah berperan sebagai pacar dari Danny Sedangkan Orson berpura-pura sebagai manajernya Terlihat Greg yang sedang asik ngobrol dengan milioner lainnya Tiba-tiba langsung menyadari kehadiran dari Danny Ia sangat senang dan bahkan rela membelikan sebuah kalung senilai 20 miliar Hanya sebagai hadiah bagi Danny Agar bisa membuka percakapan mereka berdua By the way Greg ini juga terkenal suka tertarik dengan pacar dari para aktor terkenal Makanya pada saat baru kenalan Ia juga tak berhenti merayu Sarah yang ia percaya sebagai pacar Danny By the way kembali ke misi utama Tujuan mereka menemui Greg yaitu untuk meretas handphonenya Sayangnya ponsel itu dipegang oleh asistennya dan dibawa ke sebuah ruangan khusus Sedangkan mereka semua terpaksa ke arah yang berlawanan Karena diajak minum-minum oleh Greg yang terlihat sangat menikmati waktunya bersama Danny Di saat yang bersamaan JJ dan Nathan bertugas dari kamar hotel Meretas sistem CCTV kapal dan sebagainya Terlihat salah seorang anggota Mike kembali muncul di lokasi acara Maka dari itu Orson diutus untuk menyingkirkannya Sedangkan Sarah diam-diam menyelinap ke ruang tempat ponsel Greg disimpan Sayangnya saat proses peretasan itu dimulai Kehadiran Sarah tercium oleh pengacara dari Greg Untung saja si Sarah ini pandai bersilat lidah Sebagaimana wanita pada umumnya Di saat yang bersamaan Orson mencoba mendekati bawahan dari Mike Dan menawarinya sebuah jam tangan mewah jika dengan senang hati mundur dari misi kali ini Tapi karena bawahan Mike ini terlalu rakus Orson pun mengurungkan niatnya Pertarungan sengit pun tak terhindarkan Dan tentu saja si botak overpower ini Jelas memiliki kemampuan bertarung yang jauh di atas musuhnya Kita berpindah ke Danny yang sempat ngomong ke Greg Kalau di film selanjutnya dia akan memerankan sebuah karakter milioner yang misterius Begitu dijelaskan ternyata mirip seperti apa yang Greg lakukan sehari-hari Makanya ia pun langsung mengajak Danny untuk datang ke vila mewahnya Dan melihat kesehariannya sebagai referensi Ia bahkan mengundang Sarah juga untuk ikut datang Di tengah percakapan tiba-tiba sekelompok anggota mafia Ukraina muncul Mereka adalah klien dari Greg dan kebetulan sangat ngefans dengan Danny Selagi mereka asik berfoto bersama terlihat Greg kembali mencoba meroyok Sarah Bahkan secara agresif Untung saja Orson tak lama kemudian datang dan mengakhiri misi datas kapal Dari hasil peratasan tadi Mereka berhasil menyadap percakapan Greg dan si mafia Ukraina Ternyata dialah yang telah mencuri teknologi dari lab yang kita lihat di awal film Greg sendiri bertugas hanya sebagai makelar ataupun perantara Dan sampai saat ini mereka belum mengetahui siapakah pembeli yang dimaksud Di lain sisi belum jelas juga teknologi apakah yang telah dicuri oleh para mafia Ukraina ini Maka dari itu Orson diutus untuk menyelinap kekediaman sama mafia untuk meretas komputer mereka Begitu berhasil memasuki pekarangan musuh Orson langsung menyabotasi saluran udara rumah dengan memasukkan gas bius Alhasil tak butuh waktu lama semua orang yang berada di dalamnya langsung tertidur lelap Nah sebenarnya Orson hanya disuruh meretas laptop si mafia yang berada di dalam berangkasnya Namun karena tak ingin membuang peluang Ia sekalian merampok seluruh perhiasan dan uang yang berada di markas sama mafia Keluar dari rumah itu Orson nampaknya kurang hati-hati Dan akhirnya harus melawan dua anggota mafia yang tak terkena efek bius Kesokan paginya JJ yang berhasil meretas ponsel Greg kemarin Berhasil mendengarkan percakapannya dengan dua orang pengusaha teknologi Yang ternyata merupakan pembeli dari barang yang telah dicuri Namun di percakapan itu belum juga dijelaskan teknologi apa yang akan mereka beli Nah karena transaksi besok bersifat sangat rahasia Mereka tak memberitahu lokasi transaksi melalui telepon Maka dari itu Nathan membagi tim mereka menjadi dua Pertama Sarah dan Danny akan berlibur ke vila Greg Dan memanfaatkan kesempatan tersebut Untuk mencari tahu teknologi apakah yang akan menjadi objek transaksi beberapa hari ke depan Di sini kita bisa melihat bahwa Greg adalah seorang bilioner Bahkan ia mengoleksi mobil-mobil mewah yang tak dijual di pasaran Salah satunya mobil yang Danny gunakan di film terbarunya Danny yang melihat itu cuma bisa terkagum-kagum Di lain sisi saat Danny dan Greg sedang asik berkendara bersama Diam-diam Sarah berhasil meretas sistem CCTV rumah Greg dan masuk ke ruang kerjanya tanpa terdeteksi Di sana ia meretas seluruh isi file di komputernya Namun tak ada transaksi yang luar biasa Hanya ada transaksi senjata-senjata bekas teroris Di saat yang bersamaan Orson dan JJ sedang berada di Turki Untuk membuntuti si pengacara mafia Ukraina Yang kemungkinan akan menjadi perantara pada saat transaksi berlangsung Dan benar saja tak lama kemudian pengacara Greg juga terlihat berada di lokasi yang sama Orson kemudian segera membuntutinya Sayangnya di tengah jalan penyamarannya sempat terbongkar Selama pengejaran JJ berhasil memblokir setiap pesan dan panggilan yang pengacara Greg coba lakukan By the way pengacara Greg ini bernama Harris Dan Orson sempat kesulitan untuk menangkapnya karena ia kabur menggunakan motor Hingga pada akhirnya Harris kabur dengan naik ke sebuah gedung Di sana ia menjebak seorang turis yang sedang ingin berfoto dengan menyelipkan handphone ke kantongnya Lalu mendorongnya dari ketinggian Hal ini ia lakukan demi mengecoh Orson Dan mengira turis yang jatuh tersebut adalah dirinya Sedangkan Harris kemudian diam-diam mencoba mendorong Orson dari ketinggian Malam itu Nathan akhirnya diberitahu oleh sang petinggi militer Inggris Bahwa teknologi yang telah dicuri oleh para mafia Ukraina kemarin Ternyata merupakan sebuah AI Ataupun kecerdasan buatan yang sangat butahir Dan memiliki kemampuan untuk meretas sistem apapun di muka bumi ini Bahkan mampu meretas sistem pertahanan negara Hingga mengaktifkan serangan nuklir Berdasarkan data yang mereka curi dari ponsel Harris Transaksi infonya akan dilaksanakan besok Dimana keesokan paginya beberapa orang utusan dari mafia Ukraina Akan datang ke hotel dan menjemputnya Disini terpaksa Orson berpura-pura sebagai Harris Sedangkan JJ berhasil memasang alat pelacak di mobil para mafia Dan mengikutinya dari belakang Singkat cerita Orson dibawa ke sebuah lokasi khusus Sedangkan JJ mengambil posisi dan berusaha melindungi Orson dari jauh menggunakan sebuah sniper Tak lama kemudian seorang perwakilan dari mafia Ukraina kembali muncul Kali ini dialah yang membawa teknologi AI yang telah dicuri Tapi untuk memastikan keaslian teknologi tersebut dibutuhkan 15 digit kata kunci yang hanya diketahui oleh Greg Maka dari itu Orson menelpon Greg untuk meminta kata kunci tersebut Eits jangan panik Karena saluran telepon mereka ini telah diretas oleh Sarah Dengan kecerdasannya ia mampu mengubah suara Orson dan terdengar seperti suara Harris Maka dari itu Greg tak menaruh curiga sama sekali Dan bahkan belum sadar kalau Harris telah tewas Tapi kembali muncul masalah Dimana akibat peretasan yang Sarah lakukan Seorang bawahan Greg yang juga ahli IT menyadari kalau jaringan mereka telah diretas Untung saja para bawahan Greg itu sadar setelah Orson telah berhasil menyelesaikan transaksinya Dari sana Sarah dan Danny kemudian berusaha kabur keluar dari istana Greg Di lain sisi penyamaran Orson tiba-tiba terbongkar Karena salah seorang bawahan dari mafia Ukraina itu ternyata adalah orang yang sempat ia hajar kemarin pas merampok Untung saja JJ dengan kemampuan snipernya berhasil melindungi Orson Orson pun berusaha kabur menggunakan mobil bersama dengan teknologi AI yang berhasil ia rebut Di saat yang bersamaan sekelompok pasukan tak dikenal datang menggunakan helikopter Dan berhasil membantai semua orang yang berada di lokasi Termasuk merusak mobil yang Orson kendarai Dan pimpinan pasukan itu ternyata adalah Mike Kita berpindah ke JJ yang memantau dari jauh Ia menyadari kalau anggota Mike terlihat janggal Karena tak hanya ingin merebut teknologi AI Ia juga terlihat membantai para mafia Ukraina yang tak bersalah Bahkan diam-diam Mike juga meminta para bawahannya untuk membunuh Orson sebelum kabur dari lokasi Sarah dan Danny masih dalam proses kabur dari kejaran pasukan Greg Mereka berdua berusaha memberikan perlawanan dengan senjata yang terbatas Hingga berhasil membuat salah satu mobil musuh jatuh ke jurang Di saat yang bersamaan Orson dan JJ segera menyusul Sarah menggunakan helikopter yang tadi ditinggalkan oleh musuh Begitu sampai di lokasi Mereka berhasil menghabisi anggota Greg dengan menembakkan sebuah rudal Nathan yang kesel karena operasinya dikacaukan oleh Mike Mencoba mencari tahu Kepada pemberitaan manakah Mike bekerja Dan ternyata hasilnya nihil Yang berarti teknologi AI itu akan ia gunakan untuk kepintingan pribadi Maka dari itu untuk mengegalkan rencana Mike Orson memiliki sebuah ide Dimana ia ingin mengajak Greg untuk bekerja sama Greg sendiri akhirnya sepakat untuk bekerja sama Dan memberi tahu bahwa dua orang bilioner teknologi yang menjadi pembelinya Ternyata bekerja sama dengan Mike Teknologi AI itu akan mereka gunakan untuk menghancurkan sistem perbankan dunia Dan membuat setiap mata uang menjadi tak berguna kecuali emas Sedangkan kedua bilioner itu sejak lama telah membeli emas sejumlah triliunan Yang artinya dengan kejadian itu akan meningkatkan kekayaan mereka menjadi puluhan kali lipat Jadi apa rencana mereka? Malam itu Greg ditemani Danny mendatangi markas kedua bilioner yang telah mencuri paketnya Terlihat Mike juga berada di sana Dengan santainya Greg mengajak semua orang yang berada di ruangan untuk ngobrol Nah disaat perhatian mereka semua sedang teralihkan Disitulah tugas dari Orson dan JJ Untuk membantai semua pasukan Mike yang berada di markas Kita kembali ke Greg yang terlihat santai Tapi sebenarnya sangat marah ke kedua bilioner yang batal menjadi kliennya Greg kemudian memperlihatkan bagaimana akibatnya jika seseorang berani mempermainkannya Greg juga menyuruh Danny membagikan secari kertas Bersihkan nama-nama dan lokasi terkini dari para kerabat sang bilioner Yang akan dia habisi dalam waktu kurang dari 5 menit Jika si kedua bilioner ini tak segera membayarkan komisinya untuk transaksi kemarin Nah disaat perhatian mereka teralihkan full oleh ancaman yang Greg berikan Orson sudah setengah jalan menuju ke tempat Mike berada Sedangkan sang bilioner terlihat panik akibat nama ibunya berada di dalam list ancaman yang Greg berikan Karena kepanikan itu jual lah, mereka langsung memutuskan untuk memutus hubungan bisnis keduanya Dan terjadilah aksi saling bunuh Sedangkan Orson sebenarnya sudah berada di gedung yang sama dengan Mike Namun harus kembali bertarung dengan beberapa penjaga yang tersisa Begitu Orson tiba di atas, Mike mencoba menyerangnya dari belakang Namun Sarah yang memantau ruangan menggunakan drone berhasil memperingatinya Dan akhirnya teknologi AI itu pun berhasil mereka rebut Orson kemudian dijemput oleh JJ dan Sarah Di saat mereka semua sedang beraksi Ternyata Nathan sudah terbang duluan ke Doha Untuk sebuah urusan genting lainnya Singkat cerita mereka semua pun menyusul ke Doha Untuk mengantarkan teknologi AI tersebut Terlihat Nathan sangat senang Tapi juga langsung mengatakan bahwa ia mempunyai misi baru untuk mereka semua Tapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Orson dan kawan-kawannya Karena lebih memilih menghabiskan waktunya untuk berlibur Di lain sisi kita diperlihatkan Danny yang sedang dalam proses pembuatan film barunya Dan uniknya lagi, Greg juga berada di lokasi sebagai sutradara Dan dengan begitu Film pun tamat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di film selanjutnya Jangan lupa komen like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya